Ya, halo guys! Balik lagi sama gue, Fikri, di game Let's Get Rich. Ternyata, guys, ya. Oke, langsung aja. Sekarang gue mau tes gameplay si Pendant baru, si Helm Bob's Lake. Gue dapet si Helm Bob's Lake ini kan kemarin kurang A3, ya. Tadi pagi gue sempet ngedraw 1x, 50 diamond. Dan ternyata gue dapet yang A3, dapet langsung, guys. Gue gak sempet videoin, gue cuma di screenshot. Ini screenshotannya. Oke, jadi sekarang gue mau tes si Pendant baru. Di gameplay kali ini gue pake Valentine Mahiro. Ini kart lama, tapi skillnya masih GG, guys. Buat main komplit, ya. Dan untuk susunan Pendant, gue bawa level yang Catherine atau White Karasu. Bawa Toa, bawa Helm baru, UA-nya, UA bawaannya, 30% double. Dan yang terakhir, bawa Cutting Edge. Oke, langsung kita mulai aja gameplaynya. Ini gue main di Platinum, ya. Karena Platinumnya buka. Dan kita nyoba main di Space Station. Kayaknya enak main di sini, guys. Kita main di Space Station. Gue start, deh. Oke, kita lihat kita ketemu sama siapa, ya. Gue sih berharapnya ketemu... ...yang main komplit lagi, ya. Jangan yang main bangkut. Kita lihat aja, deh. Oke, guys. Jadi di gameplay pertama, kita ketemu sama Polis Levatein. Dan kayaknya dia main completion, ya. Dia bawa susunan Pendant yang sama kayak gue. Cuma bedanya, dia bawa... Eh, sama ya susunan Pendantnya. Yaudah lah. Kita jalan pertama. Gue ngambil 10. Ngambil 10. Oke, mantap. 10-nya aktif. Si Helm-nya aktif, ya. Ini gue bangun 3, deh. Oke, sebenernya si Valentine Mahiro ini punya skill yang sama-sama si Polis Levatein. Cuma bedanya, trampolinnya lebih tinggi. Dan dia nggak ada retek, guys. Ini gue ambil double 2. Double dong. Yah, nggak aktif lagi. Nah, bangun 2 aja, deh. Oke, dia juga mau main cepet, nih, guys. Kemana dia, nih? Oke, dia ngambil 6. Kemana abis 6? 12 apa? Oh, 10. Siap. Dia ngambil 10. Gue harus hati-hati. Dia bisa menang cepet. Sama kayak gue, ya. Kalo ini berhasil tadi, triknya. Aturan menang. Satu kali jalan, guys. Cuma tadi, nggak double. Nggak sempet double. Nah, ketarikan. Go back. Yah, cuma 12, kan. Yaudah, deh. Ini 12. Oke, helmnya aktif. Mantap. Ini 12. Terus, kita ambil double lagi, guys. 12. Aduh, kenapa 10, pak? 12, itu. Yaudah, deh. Gak apa-apa, deh. Oke, dia jalan, nih, guys. Kalah pemenang kita, nih. Kalo kita bawa Nirvana, sih, tadi bisa disobek, ya, angel card-nya. Karena pasti ini lebih dari, lebih dari 15 M. Oke, dia ngambil 12. Oh, nggak dipake, cutting edge-nya. Siap. Terus kemana? Terus abis 12 kemana? Jalan dong. Oke, dia ngambil 11. Jangan bangun 3. Oke, pindah selain. Siap. Bisa menang dia, nih. Kalo cutting edge-nya diaktifin. Hmm, kemana? Oh, ke situ. Siap. Gua kira ke sini, loh. Medical center. Oke. Bangun landmark, terus. Taruh black hole di start, ya. Ayo dong, jalan, lama. Oke, black hole-nya di start. Ini gua ambil 6 aja, ya. Kita ambil 6. 6, ya, GM. Atau nggak, double 4, deh. Oke, siap. Double 4 dulu, guys. Double 4, terus. 3, kalo nggak, 5. Terserah. Oke. Helm-nya bagus, ya. Dari tadi, aktif. Ini gua bangun 3 aja di sini. Ayo, ke start. Cutting edge aktif. Eh, nggak aktif. Yaudah, double 2. Pokoknya helm-nya harus aktif, GM. Double 2. Nah. Ya, 12. Gua kira helm aktif tuh double 2, loh. Ternyata 12. Bagus. Aduh. Oke, deh. Dia bisa menang, nih. Dia kemana, nih. Bisa menang, kalo 3, nih. Nggak boleh sampe 3, dia. Jangan 3, dong. 5. 5, 5. 5, jangan 3. Eh, gua takut. Jangan 3. Ah, 5 dapetnya. Kita menang, guys. Oh, bodoh. Kita ke sini. Dan kita menang di ronde pertama, ya. Lawan Polis Levantain. Mantap banget. Di ronde berikutnya, gua coba main di map road aja. Biar lebih kerasa skill-nya. Kita lanjut ke ronde berikutnya, guys. Oke, di ronde berikutnya, gua main di map road. Dan ini bukan di diamond atau di platinum. Karena server tersebut nggak ada map road-nya, guys. Kenapa main di map road? Karena gua pengen ngeliat skill-nya si Valentine Mahiro. Sebenernya kalo helm sih cocok, ya. Dipainin di semua map. Tapi kalo si Mahiro ini, skill yang double 3-nya. Double 3 terus pindah selain. Itu kayaknya cocoknya dipake di map road, guys. Oke, si sweet cool ini buff-nya udah abis, ya. Jadi dia card-nya nggak terlalu GG kalo menurut gua. Kalo buff-nya udah abis. Ini gua ngambil double 10. 12, ya. Aduh, sorry. Tadi emang salah gua sih. 12, kita ambil double 2. Nah, helm-nya aktif. Kita double-in lagi, guys. Biar pindah selain. Oke, aktif lagi, ya. Kita pindah selain ke Bali. Oke, dia kemana, nih? Dia ngambil 5. Siap. Berarti kita mainnya main line aja, ya. Double 2 lagi. Oke, helm-nya aktif lagi. Mantap. Double 2 terus... Double 2 kalo nggak 4. Terserah. Aduh, nggak dapet lagi. Yaudah lah, nggak apa-apa. Oke, dia jalan sekarang. Oh iya, dia bawa apa ya? Tester, Newton, Magnet, sama Goblin. Oke, siap. Dia 10... Ya, gua ditarik. Yaudah, nggak apa-apa. Ditarik. Ini gua ngambil 12. 12. 12. Aduh. Nggak usah. 12-nya nggak aktif, guys. Dia kemana, nih? Oh, dia ke situ. Newton dia nggak aktif. Gua ngambil 10, ya. 10. Oke, cutting edge-nya kita aktifin satu kali. Ayo, pindah ke area ku. Cutting edge. Oke, mantap. Ah, kemana ya? Kesini, deh. Ayo, loncat, loncat, loncat. Oke, loncat, guys. Mantap. Kita loncat. Ini nggak usah. Terus, bangun 3 lagi, deh. Bangun 3 lagi. Semoga trampolinnya aktif lagi, ya. Kesini aja. Oh, trampolinnya nggak aktif. Oke, kita jalan lagi. Kita ambil double 4. Nah. Oke lah. Gini aja gameplay kali ini dari gua. Kesimpulannya, helmnya bagus. Apa karena masih baru-baru, ya? Atau emang udah dari sananya bagus? Yang jelas, pas gua pake, helmnya nurut, guys. Tapi nggak selamanya nurut, ya. Gitu aja. Jangan lupa di-like, di-comment, dan di-subscribe. Dan tungguin video-video gua yang selanjutnya, guys. Oke? See you.